Pemirsa pihak BPJS Ketanaga Kerjaan Jawa Barat menyerahkan manfaat sebesar 1,28 miliar rupiah kepada ahli waris beberapa petugas KPPS yang meninggal saat bertugas. Dalam penyerahan tersebut hadir pula perwakilan KPU dan Bawaslu. Indonesia baru saja menyelesaikan proses pemungutan suara dalam pemilihan umum pemilu presiden dan anggota legislatif tahun 2024. Di balik suksesnya perhelatan pesta demokrasi tersebut, terselip cerita duka di mana ada sejumlah petugas pelaksana pemilu yang gugur ketika tengah melaksanakan tugas. BPJS Ketenaga Kerjaan Kanwil Jawa Barat bersama-sama dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menyerahkan santunan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia dan kecelakaan kerja dalam kegiatan penyerahan simbolis manfaat santunan program jaminan sosial Ketenaga Kerjaan bagi keluarga petugas KPPS pada hari Selasa 27 Februari 2024 di kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate. Acara ini dihadiri oleh PLH Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat kepada kantor wilayah BPJS Ketenaga Kerjaan Jawa Barat beserta jajaran, perwakilan KPU dan Bawaslu, serta ahli waris petugas KPPS yang mengalami resiko meninggal dunia dan kecelakaan kerja. Hal ini dilakukan untuk merespon atas kejadian resiko kecelakaan kerja dan meninggal dunia pada petugas pelaksana pemilu di Jawa Barat. Perlindungan kepada petugas pemilu telah dilaksanakan di jajaran wilayah Jawa Barat dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Berdasarkan data yang telah dihimpun Kabupaten Kota yang melindungi petugas KPPS melalui program jaminan sosial ketenaga kerjaan di antaranya Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bandung. Dilaporkan terdapat 24 petugas KPPS yang mengalami resiko meninggal dunia, 12 petugas KPPS mengalami kecelakaan kerja, dan 1 di antaranya meninggal pada kategori kecelakaan kerja dengan total manfaat yang diberikan sebesar 1,28 miliar rupiah. Ya, kalau jumlahnya ada 36 di Jawa Barat ini dari Kota Sekarang Kerjaan, yang tadi simbolis, ya, ada dari lima atau paten. Ya, tujuh. Tujuh paten. Karena dari 27 Kabupaten Kota Jawa Barat itu, baru tujuh yang mengutip program pendidikan sosial, yaitu, apa namanya, BPJ Sengah Kerjaan. Menurut IMPRES ini kan sudah dikuatkan dengan baik sesuai dengan undang-undang, regulasi termasuk PERDA 05 2023 juga sudah diamanahkan kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran dan memfasilitasi perlindungan bagi pekerja di wilayahnya masing-masing. Bahkan dikuatkan juga dalam IMPRES 02 Tahun 2021, amanah instruksi Presiden, kepala negara juga, kepala daerah juga mengalokasikan, ikut sertakan bagi pekerja di wilayahnya, termasuk juga sangat eksplisit disebutkan penyelenggara pemilu. Jadi sebenarnya IMPRES sudah mengatakan amanahnya sangat kuat dan jelas sih sebenarnya bagian dari IMPRES 02 2021, daerah yang lain. Presiden Joko Widodo melalui instruksi Presiden IMPRES 02 Tahun 2021, secara khusus memerintahkan seluruh kepala daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ini kepada seluruh pekerja termasuk penyelenggara pemilu.